selamat siang para subscriber sahabat youtube online ini kita akan mereview sedikit mengenai PC ya PC gelas menengah kebawah tapi lumayan waktif super waktif lah kalau dipakai jadi aplikasinya yang pertama kita jelaskan motherboardnya kita pakai Asrock ya Asrock B60 Legends Steel seharga 2.600.000 di otaknya kita pakai ini di processornya kita pakai yang mana dia yang ini yang ada RGB RGB nya processornya kita pakai port i5 10.400.000 ya 10.400.000 F yang port i5 nya grafik 10 ya yang ini grafik 10 oke lanjut harganya berapa tuh bang? harganya sekarang 2.400.000 wuih semengeri processornya oke lanjut kita di RAM yang mana bang? RAM yang RGB yang di tengah ini yang lampu itu bang? ya lampu-lampu ini RGB RAM nya dari Delta ya kita pakai 16GB 2 channel ya 16GB 2 channel seharga 1.200.000 keren rupiah oke lanjut dari RAM sudah RGB langsung kita yang 4 paling mahalnya yaitu PGA ya PGA PGA kita ambil dari MSA MSA 106.660 wow ini memorinya kita 6GB ini sekitar harganya 4 jutaan oh ini hanya di atas nah setelah 4 yang paling mahal kita pakai untuk memilih dana kita pakai off supply ya bawa supply nya dari HP Pro 550 Watt off supply ya 550 Watt sekitar harganya 600 ribuangan 50 Watt sudah mempunyai powernya spec yang lebih jauh oke berlanjut pada kita memakai hardbase nya ya jadi untuk sistem nya kita pakai ESD ESD M2 cuma sistem nya 128GB langgut sistem nya yang di tengah jadi untuk cadangan nya untuk dasar kita pakai harddisk harddisk brakuda yang paling murah lah tapi tidak mempunyai 2 terak kita pakai brakuda harga berapa di harddisk ini sekitar harga 700 jubuan 200-300 jubuan kalau apa namanya ESD M2 sekitar harga 200-300 jubuan 200-300 jubuan 300 jubuan lanjut kita untuk pooling pooling konsesor nya kita pakai dari pooling versi cooler kita memakainya 240T jadi 2 sifat di atasnya RGB untuk mendinginkan sebenarnya yang bawaan dari prosesor ada juga tapi ini lebih mantap kita pakai harian kita pakai harian biar dingin ini ini kembali lanjut kita casing casing nya dari T600 ya TR600 jadi ini sudah bawaan RGB fun nya 3 free ini casing nya harga 700 jubuan casing nya 200 jubuan free 3 jadi kita tambah satu lagi fun RGB sekitar 80 ribuan RGB untuk tampilan lah tampilan RGB nya oke lanjut kita pakai tipiling biasa tipiling biasa yang 150 mbps sudah menggunakan spek PC nya oke oke dari segi apa namanya CPU CPU total harganya sekitar 13 juta ya 13 juta 500 siapa kek untuk CPU nya aja untuk CPU nya 13 juta yang 13 juta semua nya oke kita balik ke monitor ini berapa ini monitor kita kita ambilnya di ini ya Philip ya Philip Merit Philip oke Merit Philip jadi Philip ini 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 sudah kecepatan nya 144 handset ya kecepatan nya dia resolusi nya itu udah full HD 1 9 20 kali 10 40 ya ini konsorsi nya udah full HD nah harganya sekitar 2 juta 600 wis banyak jadi total keseluruhan untuk PC yang kita rakit jadi ini ya sekitar 16 juta 500 wow 16 juta 500 ini pakai komplit itu jelas menengah kebawah tidak sesuai dengan efek pemakaian harian iya itu aja bang sekian dulu untuk review malam ini apabila ada pertanyaan silahkan komen ya komen di bawah di kolom komentar untuk menemukan gimana beli atau gimana link nya komen terserah komen lah yang penting komen tanya-tanya silahkan hubungi dan youtube kami yaitu smanet AC Barat ya smanet AC Barat silahkan subred subred nyalakan loncengnya semua oke komen di channelnya untuk menanyakan harga spesifikasi dimana beli oke terima kasih terima kasih